Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Yang ini akhirnya menggemparkan sedunia Malaysia Haa, sedunia Malaysia lah pula Itu maknanya berita yang disampaikan kali ini Memang paling tak disukai oleh Tun Mahathir Mohamad Saudara-saudara sekalian Dan akhirnya sekali lagi isu berkaitan keluarga Kekayaan keluarga dan anak-anak Tun Mahathir didedahkan Kali ini SPRM menyiasat anak Tun Mahathir Yaitu Mirzan yang kini berkait pula Tentang kertas penama Penama yang diarah istihar harta Mirzan Mahathir diberi tempoh 30 hari oleh SPRM Untuk mengistiharkan aset di dalam dan di luar negara Ini memang dinantikan oleh seluruh pelusuk Malaysia Kita nak tahu sebenarnya Berapa kekayaan anak-anak Tun Mahathir yang sebenar-benarnya Bukan dengan buah mulut, bukan dengan kabar angin, bukan dengan air liun Tetapi yang diistiharkan Kerana apabila pengistiharan dibuat Semuanya pasti harus diberikan penyataan yang benar Kalau tiba-tiba ada yang kedapatan tak diistiharkan Itu satu kesalahan yang besar Saudara-saudara sekalian Persoalannya ialah Berapakah aset sebenar anak bekas Perdana Menteri ini Yaitu Mirzan Mahathir Dari mana dan di mana hartanya Anak bekas Perdana Menteri Mirzan Mahathir Kini disiasat SPRM Berkait maklumat dalam laporan kertas penama Dan di arah mengistiharkan aset miliknya Mirzan hadir ke ibu pejabat SPRM Putrajaya pada jam 9.30 pagi semalam Dan satu perintah notis disampaikan kepadanya Di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 kurungan B Akta SPRM 2009 Ia menghendaki beliau mengistiharkan segala aset alih dan tidak alih Yang berada di dalam pegangannya Sama ada di dalam atau di luar negara Dalam tempoh 30 hari Dari tarik notis tersebut Kata SPRM dalam satu kenyataan Mirzan adalah anak sulung bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad Menurut SPRM Siasatan itu bermula sejak Ogos tahun 2022 Terhadap semua entiti yang berkait dan dinamakan dalam laporan kertas Pandora Juga kertas Panama Sehingga kini seramai 10 saksi telah dipanggil Bagi tujuan dirakam pernyataan SPRM sedang mengkaji Dokumen keuangan serta pemilikan aset Entiti-entiti yang tersenarai dalam laporan-laporan tersebut Dan siasatan masih giat dijalankan katanya lagi Dengan pendedahan menarik daripada SPRM ini Pastilah semua orang mula Memberikan spekulasi Memberikan kenyataan ramalan-ramalan Berkaitan dengan kekayaan sebenar Keluarga Tun Mahathir Dan sahabat baiknya yaitu Tun Dain Zainuddin Kita berharap apapun yang berlaku Kebenaran dapat dipertahankan Kita tidak mahu ada yang teraniaya Kita juga tidak mahu kebenaran tersembunyi Kalau benar Keluarga Tun Mahathir Muhammad Tidak ada masalah dalam aset dan kekayaan mereka Maka tidak perlulah kita Cuba menafikan rezeki Dan berkat bagi mereka Tetapi kalau ada sesuatu yang harus disiasat Dan perlu dibongkarkan Itu juga perlu dilakukan sepenuhnya Semoga penyiasatan yang dilakukan ini Dapat membuat dua perkara Pertama Menampilkan kebenaran yang sepatutnya diketahui rakyat Malaysia Dan yang kedua Dapat membersihkan nama Tun Mahathir dan keluarganya Sekiranya tidak berlaku apa-apa pelanggaran Tidak ada apa-apa berlaku kesalahan Salah laku dalam harta dan kekayaan mereka Maka secara otomatiknya Nama baik bersih keluarga Tun Mahathir Dapat dipertahankan Jadi itu akan secara otomatik Dapat membuatkan semua orang berhenti mengecam Tun Mahathir Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat petang Salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel Saudara-saudara sekalian Kita dikejutkan dengan pengakuan daripada Premier Sarawak Iaitu Abang Johari Openg Beliau kata Beliau tidak palui Saya bukan palui Saya bukan bodoh Itu merujuk kepada Satu tular Kononnya Langkah Dubai akan mengangkat Abang Johari sebagai Perdana Menteri Malaysia Ini pengakuan beliau Abang Johari kata Dia bukan bodoh Dan mudah diperbodohkan Kata beliau Mana mungkin Beliau boleh jadi Perdana Menteri Dengan hanya beberapa sokongan daripada Sarawak Dan ini pengakuan beliau yang selanjutnya Dilantik jadi Perdana Menteri Kata Abang Johari Saya bukan palui Primary Sarawak Abang Johari Openg Menegaskan Dia bukannya palui Atau bodoh Untuk terjerumus Dalam kekalutan Politik di Semenanjung Malah Pengurusi Gabungan Parti Sarawak GPS itu Turut menolak Spikulasi yang mengaitkannya Sebagai calon Perdana Menteri Yang dikatakan Menjadi punca Kunci utama Langkah Dubai Untuk menumbangkan Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim Kata Abang Johari Saya baca laporan media Dan saya nampak Nama saya Nak letak kononnya Saya jadi Perdana Menteri Tetapi Saya kata Letak orang Sarawak Sebagai Perdana Menteri Dengan 23 ahli parlimen Adalah tidak masuk akal Sama sekali Bayangkan Bertapa tak stabilnya Kerajaan Sekiranya Seseorang ketua Kepada satu gabungan Yang hanya memiliki 23 ahli parlimen Tiba-tiba Jadi Perdana Menteri Inilah yang akan Menyebabkan Tumbang sini Tumbang sana Ugut sini Ugut sana Beli sini Beli sana Akhirnya tak pula Stabil kerajaan Itulah yang difikirkan Oleh Abang Johari Dan pastinya Itu yang dimaksudkan Oleh beliau Bahawa Beliau bukan Palui Kata Abang Johari Saya bukan Palui Saya tahu Ukuran baju saya Dan Apa yang penting Sekarang Semua ahli politik Mesti memberi Kepentingan Kepada rakyat Katanya Seperti Dilaporkan Borneo Post Bercakap Pada sesi Town Hall Sempena Tahun ketujuh Menjadi Premier Adun gedung Itu berkata Jika sekalipun Pembangkang Menyokongnya Bagi kedudukan Tertinggi itu Ia masih tidak cukup Tidak dapat Sukungan mencukupi Untuk menerajui Kerajaan Negara kita Berdasarkan demokrasi Dan Bila pilihan rakyat Dan ada keputusan Kita sepatutnya Terima keputusan Katanya lagi Yang ini Patut kita Sukung Pemikiran Matang Pemimpin Seperti inilah Yang kita harus Sukung Dan puji Iaitu Menerima Keputusan Peti undi Yang telah Dinyatakan Oleh rakyat Kalau dah kalah Terimalah Kekalahan Dan jadilah Pembangkang Yang berwibawa Bukannya Bila dah kalah Cari pula Langkah sini Langkah sana Cari pula Jalan sini Jalan sana Untuk Mahu menumbangkan Kerajaan Yang itu Bolehlah dianggap Sebagai Tidak waras Ataupun Tidak mempunyai Akal yang cukup Kata Abang Johari Kami dalam GPS Percaya bahawa Politik Mesti dijaga Dengan teratur Katanya Yang juga bukan Seorang Ahli Parlimen Yang ini pun Sudah kita ketahui Bagaimana Seorang Ahli politik Yang bukan Ahli Parlimen Boleh diangkat Jadi Perdana Menteri Dia tak boleh Jadi Perdana Menteri Kerana Dia harus Ahli Parlimen Dia Boleh jadi Menteri Tetapi menjadi Perdana Menteri Tidak dapat Untuk menjadi Perdana Menteri Dia haruslah Seorang Ahli Parlimen Jadi Bagaimana mungkin Abang Johari Dapat diperbodohkan Seperti itu Pada 1 Januari Lalu Abang Johari Berkata Perubahan dalam Kerajaan Adalah Membazirkan Masa Dan menegaskan Bahawa Kestabilan Politik Kerajaan Persekutuan Harus Diutamakan Kita bersaing Dengan negara jiran Untuk menarik Pelaburan asing Tetapi Jika Malaysia Berada dalam Krisis politik Siapa yang Mahu melabur Dalam negara Katanya Terdahulu Dilaporkan Pembangkang Didakwa Menawarkan Jawatan Perdana Menteri Kepada Parti Posyaka Bumi Putra Bersatu PBB Yang merupakan Komponen utama GPS Sebagai langkah Sebahagian Daripada Langkah Dubai Sarawak Juga Didakwa Dijanjikan Autonomi Yang lebih Besar Termasuk Autonomi Sehingga 20% Royalty Hasil Minyak Untuk Negeri Itu Jika GPS Menarik Balik Sekungan Terhadap Anwar Ibrahim Syukurlah Kita bersyukur Kerana Pemimpin Daripada GPS Amat Amat Luar Biasa Hebat Berintegriti Sekian Untuk Kali ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Jaga Sama Sama Cintai Malaysia Selamat Petang Salam Jeteran Terima Kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazaline Unity Channel Saudara-saudara Sekalian Petang Ini Kita Digemparkan Dengan Satu Berita Yang Pastinya Melibatkan Daim Zainuddin Ini Melibatkan Tentang Kekayaan Beliau Yang Telah Didedahkan Sebelum Ini Pun Sudah Terlalu Banyak Dan Pengakuan Daim Zainuddin Juga Mengatakan Beliau Adalah Memiliki Aset Cair Yang Sangat Banyak Berpuluh Bilion Kalau Dia Masih Lagi Berniaga Namun Demikian Yang Lebih Mengejutkan Kita Ialah Apabila Netizen Mula Mula Sedar Dan Mula Tahu Bahawa Memang Daim Zainuddin Ini Begitu Kayanya Luar Biasa Hari Ini Digemparkan Pula Malaysia Dengan Siasatan Yang Telah Pun Diperluaskan Ke Atas Daim Zainuddin Siasatan Rasuah Keatas Kini Bukan Sekadar Biasa Biasa Tetapi Telah Pun Diperluaskan Siasatan Rasuah Keatas Mantan Menteri Keuangan Malaysia Yaitu Tun Daim Zainuddin Telah Pun Diperluaskan Kerana Beliau Di Dalam Peranan Beliau Di Dalam Central Limit Odebu Sistem Perdagangan Saham Atas Kaunter Di Singapura Pada Tahun 1998 Akan Disiasat CLOB Kini Sudah Dinya Aktifkan Saudara-saudara Sekalian Pastinya Ini Tidak Disukai Oleh Daim Zainuddin Dan Juga Mungkin Oleh Rakan Baiknya Yaitu Tun Mahathir Muhammad Beberapa Penyah Laburan Oleh Mereka Yang Bertentangan Dari Sudut Politik Akan Turut Disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Telah Meluaskan Skop Untuk Turut Menyasat Proksi Perniagaan Dan Tokoh Korporat Berprofil Tinggi Yang Beliau Turut Uruskan Ketika Itu Lapor Channel News Asia Semalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Mendengar Hujahan Peguam Daim Dan Timbalan Pendakwa Raya Berhubung Saman Yang Telah Difailkan Oleh Keluarga Daim Kumpulan Peguam Daim Yang Diketuai Oleh Mantan Peguam Negara Tan Seri Tommy Thomas Mereka Mahkamah Mengarahkan SPRM Menghentikan Siasatan Membatalkan Penyitaan Menara Ilham Dan Memulangkan Semua Dokumen Dan Bahan Yang Telah Disita Dalam Siasatan SPRM Menurut Sumber SPRM Meneliti Peranan Daim Dalam Perdagangan Saham Dalam Platform CLOB Yang Digunakan Sebagai Kaedah Memaksa Penyah Laburan Untuk Menguntungkan Ahli Perniagaan Yang Rapat Dengan Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad Dan Daim Zainuddin SPRM Telah Meminta Daim Menyediakan Kenyataan Dari Hospital Asunta Petaling Jaya Sejak Sabtu Lalu Tetapi Daim Tidak Sehat Untuk Disual Siasat Apakah Peranan Mahathir CLOB Yang Dilah Ditubuhkan Di Singapura Pada Tahun 1990 Selepas Kuala Lumpur Mengharamkan Perdagangan Saham Syarikat Malaysia Di Bursa Singapura Dr. Mahathir Terut Mengharamkan Perdagangan Saham Malaysia Di Luar Malaysia Dan Tindakan Tersebut Membekukan Berbilion Dolar Dalam Bentuk Saham Yang Melibatkan 112 Syarikat Malaysia Pergolakan Politik Ketika Itu Menyaksikan Dr. Mahathir Memecat Anwar Pada 1998 Dan Anwar Didakwa Di Mahkamah Demi Meluluk Luaskan Konsesi Oleh Datuk Seri Akbar Khan Menguruskan Pemulangan Ekuiti Yang Sebelum Ini Dibukukan Di CLOB Ia Bernilai USD 4 Billion Kontroversi CLOB Turut Menjejaskan Hubungan Malaysia Singapura Daim Turut Terpalit Dengan Tuduhan Memaksa Melibatkan Hartawan Lim Tian Kiat Dan Syarikatnya MPHB Menurut Laporan Media Lim Dipaksa Menjual Kepada Sekumpulan Tokoh Perniagaan Yang Diketuai Akbar Dan Pengarah Renung Berhad Chan Chin Cheong Saudara-saudara Sekalian Pendedahan Pada kali ini Memang amat Mengejutkan kita Kerana Turut Melibatkan Mahathir Mohamad Dan Tundaim Zainuddin CLOB Yang ditubuhkan Di Singapura Pada tahun 1990 Selepas Kuala Lumpur Mengharamkan Perdagangan Saham Syarikat Malaysia Di Bursa Singapura Doktor Mahathir Turut Mengharamkan Perdagangan Saham Malaysia Di Luar Malaysia Dan Tindakan Tersebut Membekukan Berbilion Dolar Dalam Bentuk Saham Yang Melibatkan 112 Syarikat Malaysia Pergolakan Politik Itu Menyaksikan Doktor Mahathir Memecat Anwar Pada tahun 1998 Dan Anwar Ridha Kwadi Mahkamah Sekian Luntuk Kali ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Sama Sama Cintai Malaysia Bye Bye Terkes Lupa Terkes